Pemimpinan Gubernur DKI Jakarta Seorang Rasul, pembohong kelas kakap kok disamakan dengan Nabi, kata Yusuf Muhammad tak hanya itu. Yusuf Muhammad juga menyebut saat ini jualan ayat saja tak cukup hingga akhirnya nama besar Nabi pun itu, terseret. Ternyata gak cukup cuma jualan ayat dan mayat, sekarang nama besar Nabi pun dicatut buat seorang pembohong yang zulim pada masyarakat, sambungnya. Bersama dengan cuitannya tersebut, Yusuf Muhammad juga turut menggungah tangkapan layar headline, dukungan Nisnya Pres, AFPI Jabar. Gaya kepemimpinannya tiru rasul. Setelah ditelusuri, sebelumnya Dewan Pimpinan Provinsi, DPP, Aliansi Federasi Persatuan Indonesia, AFPI, Jawa Barat, memastikan telah mendukung Nis untuk Nya Pres di 2024. Pasalnya, Anis dinilai memiliki kepribadian yang baik dan terbukti sukses membangun ibu kota Jakarta. Tak hanya itu, gaya kepemimpinan Anis juga dianggap telah meniru gaya rasul. Yakni menanggapi setiap kritikan yang datang dengan gaya yang khas seperti melempar, senyuman dan mebalas dengan sindiran yang elegan.fajar.co.id. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!